selamat menikmati yang seperti ini, pertumbuhannya kurang normal ini awalnya terkena kutu kebul kemudian daunnya melengkung ruas-ruas memendek seperti ini ini sudah sering saya bahas di video sebelumnya jadi jika kondisi tanaman ada yang seperti ini maka penanganannya ini harus hati-hati jadi ranting-ranting tidak usah dipangkas karena walaupun tidak dipangkas dia juga tidak akan memanjang karena dia lambat panjangnya jadi dibiarkan biarkan yang penting dia jalan pupusnya masih mau jalan biarkan saja terus tidak usah ada yang dipangkas nanti pada saatnya dia akan berhenti sendiri setelah pertumbuhannya berhenti nanti kita pilih buahnya kalau misalnya buahnya lebih dari satu kita pilih yang paling bagus buahnya tapi kalau misalnya hanya satu ya itu saja yang dirawat jadi untuk kondisi seperti ini yang terpenting adalah bagaimana supaya tetap menghasilkan buah jadi jangan berharap bisa seperti yang lain yang kondisinya normal jadi kalau kondisinya seperti ini yang penting bisa ada buahnya entah itu satu kilo satu kilo setengah syukur-syukur bisa dua kilo jadi pengobatan tetap rutin jadi insek insek, funghi kemudian perangsang perangsang, gerulit asid jadi seperti ini misalnya ini ada buahnya jadi ini kalau kita pangkas kemudian nanti-nanti pangkas nanti akan beresiko buahnya pecah jadi jangan dipupuk biarkan dia alami jadi pupuknya cukup pupuk dasar gak usah disiram gak usah di apa ya gak usah dikocor biarkan saja walaupun lambat yang penting selamat yang penting menghasilkan jadi untuk tanaman yang terserang kutu kebul itu ada kemungkinan dia mau pulih 100% ada yang pulih hanya 50% 70% tergantung seberapa parah serangannya tergantung juga ketahanan dari benihnya kalau yang normal sudah seperti ini ada tiga bakal buah di sebelah sana dan sini ini walaupun ada bintik-bintik kuning ini tapi saya yakin jamurnya sudah mati karena kemarin sudah saya lakukan penyemprotan dengan fungisida kuratif sistemik kuratif jadi saya yakin jamurnya sudah mati sekarang akan saya tunjukkan jadi ini yang terserang kutu kebul tapi kondisinya katakanlah 50% jadi 50-50 ini artinya pulih walaupun tidak bisa normal 1% sekarang akan saya tunjukkan yang pulih normal kondisinya seperti ini jadi pohon melon ini dulunya keriting kena serangan kutu kebul namun dia bisa pulih kondisinya pulih normal seperti umumnya jadi pohonnya juga tinggi ruasnya manjang dan ini ini ada bekasnya ini daunnya mengkerut mengkerut seperti ini kemudian dulu juga ruas-ruasnya sempat memendek jadi ini dan ini jadi tidak ada perlakuan khusus penanganannya seperti yang saya jelaskan tadi dan juga sering saya jelaskan di video sebelumnya jadi kalau ada yang keriting cara memulihkannya silahkan dilihat di video-video yang dulu sudah pernah saya bahas jadi ada yang pernah bertanya kalau keriting apakah mau pulih normal jadi ini jawabannya ada yang mau pulih normal seperti ini kemudian ada yang seperti tadi pulih tapi tidak normal tapi yang penting tetap ada buahnya bercak seperti ini ini jamur dan ini ini juga jamur jadi sama-sama jamur tapi jenisnya berbeda maka dampak serangannya juga berbeda kayak gini kalau ini kuning melebar kalau ini kayak gini kalau jamurnya udah mati kayak gini ngering sudah kering baiklah sahabat-sahabat maju dimana benar-benar berada demikian tadi contoh tanaman yang keriting terkena kutu kebul sebagian ada yang pulih 100% ada yang pulih 50% mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh